Kita kan dalam hal berorganisasi Organisasi apapun Mulai dari organisasi negara Pantah politik termasuk pun keluarga Ada yang namanya rule of game Ada yang namanya aturan lain Pada konteks itu Saya yakin Menjubran Tahu yang namanya rule of game Bermatah Maka ketika dia telah mengambil langkah Di luar rule of game Ini cara dikatakan semua itu adalah Intika politik Intika politik itulah Yang sebenarnya sekarang Harus Dilaksanakan oleh mas Gibransi Ya saya kira itu Komentar saya Tentang posisi mas Gibransi Terima kasih Kamu 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 Tadi saya sudah jelaskan Saya ulangi lagi Inilah Dalam hal kita berorganisasi Organisasi apapun Mulai dari Khusus yang paling kecil Keluarga Sampai organisasi negara Dan ada partai politik Semuanya ada aturan baik Ada rule of game Nah di dalam konteks aturan-aturan berpartai itu, Mas Gibran selaku kader partai, apalagi yang sudah mendapatkan tugas sebagai wanita solo Dia harusnya tahu persis aturan main di dalam organisasi partainya, PDI Perjuangan, mulai dari ADRT maupun partai-partai politik Di dalam konteks pilpres, PDI Perjuangan telah memutuskan capres dan cawapres sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kaedah kepartain kami Yaitu menetapkan Mas Ganjar dan Pirmaput sebagai capres-cawapres Maka seharusnya seluruh kader partai mematuhi, mengikuti, dan mendukung keputusan resmi PDI Perjuangan itu Maka ketika Mas Gibran mengambil pilihan lain, yaitu mencalonkan dirinya sebagai calon wakil presiden bertentangan dengan garis keputusan politik partai Maka dengan sendirinya dia terkeluar dari aturan main kepartainya Maka setelah dia mengambil sikap keluar dari aturan resmi partai, yang tersisa dari Mas Gibran itu adalah sebuah etika politik Harusnya dia mengundurkan diri secara resmi ketika dia mengambil keputusan pilihan keluar dari keputusan PDI Perjuangan melalui hak prerogatif ketua PDI Perjuangan Ibu Negot Terima kasih Terima kasih Terima kasih